Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Erin Gemini Nah, di video kali ini aku mau bikin puding susu yang super enak banget Cara buatnya juga sangat simple, praktis dan mudah Hanya dengan 2 bahan sudah jadi puding seenak ini Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Jangan lupa juga ya, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya langsung saja ya, simak videonya sampai selesai Pertama kita siapkan dulu ya, susu ultramil Dan ini aku pakai yang rasa coklat, putih dan juga stroberi Atau untuk rasanya bisa disesuaikan selera masing-masing ya Untuk susunya saya beli yang 250 ml Lalu kita siapkan juga 1 bungkus agar-agar plain Agar-agar tanpa rasa atau warna putih Dan yang terakhir kita siapkan juga ya 6 sendok makan gula pasir Untuk gulanya ini nanti akan aku bagi menjadi 3 Selanjutnya kita siapkan wadah Saya gunakan wadah yang kecil seperti ini Lalu kita bagi agar-agar plain menjadi 3 bagian Masing-masing akan aku bagi 1 sendok teh dulu ya Dan untuk sisanya ini nanti kita bagi rata Setelah kita bagi rata kemudian kita siapkan susu putih Lalu kita buka ya Kita buka dulu untuk pinggirnya Nah jadinya seperti ini Langsung saja ya kita gunting Langkah berikutnya kita siapkan panci Langsung saja ya kita tuang semua susu ke dalam panci Dan untuk bungkusnya jangan kita buang ya Jadi kita sisihkan dulu Karena ini nanti akan aku jadikan cetakan ya untuk bungkusnya Kemudian kita tambahkan agar-agar plain warna putih yang sudah kita bagi tadi Tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir Buat yang suka manis gulanya bisa ditambah ya Jadi sesuai selera Setelah kita tambahkan semua bahan Kemudian kita aduk-aduk sampai rata Atau kita aduk-aduk sampai gulanya itu sedikit larut Kalau adonannya itu sudah rata Kemudian siap dimasak ya Kita nyalakan kompor dan kita gunakan api kecil Langsung saja kita aduk-aduk terus saat memasak Dan kita masak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Kemudian kita matikan kompor Kita aduk-aduk sebentar ya Supaya uap panasnya itu sedikit hilang Kalau sudah langsung saja ya Kita angkat adonan Langkah berikutnya kita siapkan bungkus susu Lalu kita tuang semua adonan yang sudah kita masak Kita tuang pelan-pelan aja ya Karena ini masih sedikit panas Dan kita nggak perlu takut tumpah-tumpah Karena ini takarannya itu sudah pas Sekarang langsung saja kita tutup Dan kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama Kita ambil yang rasa strawberry Lalu kita buka seperti tadi ya Dan kita gunting Kalau sudah langsung saja kita siapkan panci Pancinya tidak perlu kita cuci ya Karena ini nanti warnanya akan ketipan dengan warna pink Untuk bungkusnya kita sisihkan dulu Lalu kita tambahkan agar-agar pelan warna putih Tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir Seperti tadi ya Kita adu-adu sebentar Sampai si gulanya itu sedikit larut Misalkan sudah rata dan juga sedikit larut Lalu kita masak Kita lakukan hal yang sama Kita nyalakan kompor dan kita gunakan api kecil Lalu kita masak atau kita adu-adu terus sampai mendidih Kalau sudah mendidih kemudian kita matikan kompor Dan kita adu-adu sebentar ya Seperti tadi Agar uap panasnya itu sedikit hilang Langkah selanjutnya kita siapkan bungkus yang rasa strawberry Dan langsung saja kita tuang semua adonan yang sudah kita masak Kita tutup dan kita sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita ganti ya Kita masak yang rasa coklat Lalu kita siapkan panci dan kita tuang semua susu coklat Dan untuk pancinya tidak aku cuci dulu Karena ini nanti akan ketiban warna coklat Kita tambahkan agar-agar pelan warna putih Lalu kita tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir Prosesnya ini seperti tadi ya Kita lakukan hal yang sama Dan ini nanti kita lakukan proses memasak adonan sampai selesai Selanjutnya kita nyalakan kompor Dan kita gunakan api kecil Lalu kita duaduk sampai rata Atau kita masak sampai mendidih Ini nanti kalau sudah mendidih Kita matikan kompor Lalu kita duaduk sebentar Supaya uap panasnya itu sedikit hilang Selanjutnya kita siapkan bungkus yang rasa coklat Langsung saja kita tuang semua adonan yang sudah kita masak Nah dan ini sudah selesai semuanya Sekarang kita tunggu atau kita diamkan sampai mengeras Misalkan kalau kalian mau masukkan kulkas Kita tunggu sampai sedikit dingin dulu ya Nah dan ini sudah mengeras Dan juga sudah aku keluarkan dalam kulkas Jadi pudingnya ini agak lebih dingin ya Sekarang kita gunting untuk pinggir-pinggirannya Supaya lebih rapi Sampai jumpa di video selanjutnya Misalkan sudah kita gunting semuanya Kemudian kita beri ruang Nah kita beri ruang seperti ini Supaya mempermudah untuk mengeluarkan puding dari cetakan Sekarang langsung saja ya Kita keluarkan puding dari cetakan atau dari bungkus Kita keluarkan pelan-pelan aja Supaya tidak hancur Dan kita lakukan sampai selesai Selanjutnya kita potong puding Kita potong sesuai selera saja ya Sebelum kita sajikan akan aku incip rasa dulu Akan aku ambil sedikit ya Bismillah Mari makan Hmm rasanya tuh benar-benar enak banget Manisnya juga sangat pas Teksturnya benar-benar sangat lombut banget Oh ya puding ini dibuat cemilan si kecil Sangat cocok dan sangat pas banget Semoga resep saya bermanfaat Dan seperti biasa ya Jangan lupa juga like, share, komen, and subscribe Jika kalian suka dengan video ini Terima kasih